Halo bosku, jumpa lagi di Muta D.A. Channel, salam satu hobi Kali ini saya mau ngebahas tentang burung jalak kebo yang sering saldo Kenapa hal ini terjadi? Lantas bagaimana kalau misalnya kita beli burung jalak kebo di Ombyokan Apakah masih bisa dijinakan? Simak terus videonya jangan kemana-mana Nah bosku, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang seputaran burung jalak kebo Dan bagaimana untuk menjinakannya Terutama burung jalak kebo yang belinya dari Ombyokan Yang saya bahas pertama disini nanti masalah burung jalak kebo dari Ombyokan dulu Pertama, kenapa burung yang beli dari Ombyokan selalu saldo Karena gini bos, yang namanya Ombyokan itu kan koloninya besar Jadi setiap kita mau beli pasti jumlahnya banyak dan kita harus milih dulu Tentunya peminatnya banyak, yang melihat banyak Jadi setiap kali ada orang berganti hilir mudik untuk melihat burung yang didisplay tersebut Makanya ini salah satu faktor yang membuat kenapa burung dalam Ombyokan selalu saldo Karena burung itu stres Jadi pada intinya gini Sebagai contoh saja burung jalak kebo yang kita miliki Misalnya dia melihat orang Pasti dia kayak teriak-teriak histeris Atau kadang seperti memberi tanda kalau ada orang asing Atau dia melihat seseorang yang dia belum kenal Apalagi di dalam Ombyokan Dia merasa diperhatikan oleh orang banyak dan selalu berganti Makanya dia stres Nah ini yang menarik ini Nanti kalau misalnya kalian beli jalak kebo di Ombyokan Itu harus mengerti cara perawatannya supaya burung tersebut tidak stres Langsung aja lanjut bosku Untuk langkah yang pertama burung jalak kebo yang kalian beli dari Ombyokan Pasti kondisi burungnya itu stres dan selalu saldo Apalagi ketika kita pindahkan ke dalam kandang Pasti saldo nya tidak berhenti inti Jadi solusi yang pertama kalian bisa kerodong Sebelum bahas masalah kerodong ini kalian tahu apa manfaat kerodong untuk si burung Jadi kerodong itu manfaatnya salah satunya adalah Menghindarkan burung dari serangan serangga berbahaya Yang kedua adalah si burung bisa tidur nyenyak dan merasa nyaman atau terlindungi Dan yang ketiga ini menjaga psikologis burung supaya tidak stres Jadi dia merasa aman nyaman di dalam kerodong tersebut Makanya kerodong untuk burung itu sangat diperlukan Supaya burung tetap berjaga psikologis dan mentalnya Nah itu tadi untuk manfaat kerodong Kemudian berikutnya Apakah burung dalam Ombyokan yang kita beli bisa dijinakan Ini menarik Untuk setiap burung jalak kebu itu bisa dijinakan Tapi ada beberapa fase yang bisa dijinakan Benar-benar 100% jinak Dan ada yang hanya jinak-jinak merpati Jadi kalau setiap kali dipegang pasti dia loncat-loncat Dan pada intinya sejinak apapun burung Kalau tidak pelihara dari kecil atau dari lolohan Itu tidak mungkin burung tersebut mau dipegang Makanya kalau kalian yang berniat memelihara burung jalak kebu untuk dijinakan Jangan berharap burung itu bisa dipegang Kalau kalian belinya dari Ombyokan atau belinya sudah dewasa Nah kemudian lantas bagaimana untuk menjinakan burung jalak kebu yang kita beli dari Ombyokan Beberapa video sudah saya bikin tentang penjinakan burung jalak kebu Baik itu beli dari Ombyokan maupun beli dewasa secara online ataupun dari komunitas Jadi setiap burung jalak kebu apapun itu latar belakangnya Kebanyakan burung jalak kebu itu bisa dijinakan Karena burung jalak kebu ini salah satu burung yang memiliki nafsu makan yang besar Makanya untuk terapi lapar ini sangat bisa diandalkan dalam penjinakan burung jalak kebu Nah bosku jadi rangkuman untuk video kali ini adalah solusi dari penjinakan burung jalak kebu yang kita beli dari Ombyokan Pokoknya yang pertama kalian bisa kerodong burungnya dahulu untuk beberapa hari Misalnya di malam hari Sembari kalian kerodong kalian dengarkan MP3 terapi supaya burung tidak stres Seperti gemercik air atau suara bambu atau suara alam atau suara hutan Jadi memperbaiki psikologis burung supaya mentalnya menjadi normal dan stabil kembali Kemudian pagi harinya kalian bisa pancing dengan jagrik dan mulai terapi lapar pelan-pelan di hari pertama Kemudian cara itu kalian lakukan secara konsisten berkelanjutan Percaya deh nanti gak lama burung jalak kebu yang kalian beli dari Ombyokan pasti bakal jina Demikian video dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like dan komen bosku Masukkan kritik dan saran kalian Serta ide-ide kalian supaya menginspirasi banyak orang juga yang sedang menonton video ini Siapa tahu kita bisa bertukar informasi Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi